Oke, spot and go. Para lihat gak di mal, para rasain gak punya anak muter-muter di mal, naik turun tangga gak berhenti, tantrum di tengah mal, itu rasanya kita tuh malu banget, pengen tutup kepala pakai kepala semen, atau semen, jadi malu banget. Terus, tanpa yoga, hidup saya kaotik, habis. Saya pikir yoga bisa jadi kayak gini, gak taunya jauh dari ini, loh itu yoga pertama kali, kalau misalnya saya contohnya tuh yang paling takut, yang paling sebel, yang marah, kok bergerakan di cuaca saya gak bisa, tapi saya menemukan poser yoga yang paling suka, yaitu sana, yaitu relaksasi. Kalau tahu yoga paling air itu yang ditubu-tubu, relaksasinya itu paling terlalu. Kemudian, dari, kenapa sih terus di yoga, kenapa hubungannya sama autism? Karena ternyata autism, yoga itu bisa membantu anak autism untuk lebih tenang, untuk tidur lebih, bisa lebih lama lagi. Dan untuk mereka relaks, karena kalau tahu punya anak dengan autism, itu seperti 24 jam itu gak ada perhenti-perhentinya, bisa muter-muter ngomong gak jelas. Nah, sekarang kalau mau ketahui siapa buat saya, ini buat saya. Namanya Raisa, umurnya 12 tahun. Karena dia, saya bisa 6 tahun di rumah, gak ngapa-ngapain, cuma dari sekolah, terapi, rumah, terus sampai 6 tahun. Jadi, istilahnya dia bosa ya. Lalu hubungannya sama otak, kalau kita bisa bilang, I love my brain, karena otak ini yang bikin kita semua ada di sini. Otak itu ternyata yoga berpengaruh terhadap gerakan otak, yang bisa bikin anak dari ngomong sampai yang bisa ngomong. Itu saya bisa dapatkan dari dengan yoga. Kemudian, kalau kayak apa sih, otak anak autism dengan otak anak biasa, bisa dilihat dari sini, otak biasa masih ada patternnya, anak autism udah gak ada. Jadi bayangin hidup saya kalau yoga bisa kayak apa, kemudiannya. Oke. Kemudian, yoga itu juga gak cuma yoga, tapi meditation dan mindfulness itu udah dipakai sama CEO-CEO dari istilahnya top 500 fortune, 500 fortune, artinya bos-bos yang di perusahaan-perusahaan nasional, mereka menggunakan metode mindfulness. Dan ternyata, berarti kan secara sains sudah terbukti, kalau itu memang ada pengaruhnya. Jadi, saya ajarin apa sih, sama anak saya, cuma gerakan bedi doang, cuma gerakan kayak gitu doang, kalau bisa sampai ada improvement-nya. Ternyata, gerakan seperti ini adalah entering, grounding. bikin anak saya untuk lebih tenang, untuk tahu apa yang dia mau, untuk tahu bisa merasain apa. Jadi, yang saya pelajari sama, mempelajari yoga, 10 poin ini penting banget untuk anak saya punya rasa empati. Karena autism itu suka dihubungkan, gak punya rasa empati, gak punya rasa peduli dengan orang lain. Saya gak pengen anak saya kayak gitu. Jadi, hal yang saya ajarkan, anak saya adalah, antaranya dari sekolah. sampai akhirnya anak saya bisa dengar, who am I? Artinya, anak saya itu punya kesukaan, dia senang berenang, dia bisa berhubungan dengan segala binatang. Dia punya ada passion-nya terhadap binatang, dia punya ada rasa simpati terhadap binatang. Jadi, kalau kegiatan anak saya, kalau lagi komunikasi di tengah-tengah alam, di tengah-tengah nature, Risa itu kayak bikin dia grounding, artinya dia tuh kayak punya joy tersegiri gitu. Kayaknya kalau di alam, dia bisa melihat berbagai, dia kan binatang kecil kayak gitu aja, mereka robot dia gitu. Dan ternyata, dia juga bisa punya passion, yaitu art. Artinya dia, yang kedua ini, sempat dipanggarkan di art for autism di Hong Kong, jadi international event, dan Risa sebetulan satu dari Indonesia. Ada tiga anak dengan autism yang dikirim dari masing-masing negaranya. Dan lahirlah anak saya yang berikutnya. Karena ternyata dengan cabangan yoga untuk anak saya, banyak orang tua yang melihat hasil kerja saya. Akhirnya, tahun 2011, saya membuat organisasi yang disebut Kids Shop Banyakarta, yang intinya empowering children through yoga. Kemudian, yang terus berlanjut, akhirnya saya membantu komunitas autisme, ini satunya dengan rumah autis dan anak-anak dengan verbal palsy, dengan Down syndrome. Jadi kalau bilang, nggak bisa juga karena nggak flexible, it's just BS, oke? So, lanjut ke yoga journey saya, saya juga ambil yoga ibu hamil, karena saya mau tahu perkembangan otak anak, jadi, dalam waktu saya masih jah-jahin, itu apa sih hubungannya dengan anak specialist. Ternyata banyak sekali hubungannya. Dan, saya berlanjut sampai ke memegang anak, ibu dan anak. Jadi, karena anak, saya kelihatan hidup saya bisa pakai kodok. Maksudnya, kayaknya cuma di kolam yang terung, yang agak, tapi kok ternyata, oh, saya bisa pernah melihat sesuatu yang indah di kosong itu. Jadi, autism, kalau kita mau open, itu bisa bantu kita banyak, oke? Tapi jangan percaya, saya ngomong ini, jangan dipercaya, karena you have to question everything. So, don't believe every word I said. You have to have your own journey. musti punya experience sendiri. This is just my experience, oke? Question everything is very important. Terutama, semua yang ada di sini. Terakhir, ini saya, sama anak saya, melakukan three pose, salah satu pose yang kita paling suka, dan pantai adalah tempat, dia untuk center, untuk grounding dengan nature-nya. Oke? Akhir kata, Udah duduk lama, can we just wrap your pose together? Oke? And then taruh ke depan dadah. And may peace and kindness always within us. And thank you for listening and namaste. Thank you.